Intro Halo, aku Debbie Halo, aku Badul Fauzi Kita berdua dari Aissel Kebetulan kita lagi mengikuti training dari Inspirit Ya, training tentang fasilitasi Ya, kalau menurut kami Fasilitasi itu adalah sebuah cara ya Untuk menjebatani Untuk menjebatani peserta Untuk mendapatkan tujuan Yang ingin dicapai dalam suatu Atau sebuah forum Fasilitasi itu penting banget Karena di banyak pekerjaan Di banyak organisasi ini Banyak sekali pertemuan-pertemuan Nah, dengan adanya fasilitasi ini Satu forum ini akan tahu bagaimana cara Untuk mendapatkan tujuan yang objektif Yang spesifik gitu Kalau menurutku Ya, menurutku juga sama ya Karena manfaat si fasilitasi ini Juga penting untuk kita Selain untuk perkembangan diri Pengembangan kapasitas juga kita Jadi, apa ya Bisa menjadi kayak pendengar gitu Jadi observer ketika Mendengar jawaban-jawaban dari si peserta-peserta Yang akan fasilitasi ini Ya, banyak dari kita juga Mikir bahwa Pertemuan-pertemuan yang kita lakukan selama ini Ya, hanya gitu-gitu aja Tapi sebenarnya Ada emang ilmu yang Yang mendelaskan bagaimana Memfasilitasi Satu forum itu Agar lebih Agar Punya nilai lebih gitu Jadi Gak cuma kita datang Rapat Ngobrol Dapat satu tujuan Tapi Lebih dari itu Komutku Di fasilitasi juga Kita kan selain untuk Kita bisa lebih Mendengarkan orang-orang Untuk menyuarakan pendapatnya Kita juga menggali Ide-ide-nya mereka Terus juga kita Mencari Biar mereka itu juga Apa ya Meningkatkan partisipasi Partisipasi mereka juga Ya Ya, betul Salah satu yang Poin yang akan Ditekankan dalam Ini ya Keterlibatan peserta Yang Yang mungkin Sebelum Sebelum kita tahu Pelatihan fasilitasi ini Mereka cuma duduk Datang, nulis, pulang Tapi emang Mereka disini Sebagai peserta harus Bukan harus sih Mereka bisa Bisa Menyumbangkan Pikiran mereka Pasipasi mereka Dalam Dalam Forum itu Pada intinya Fasilitasi itu Emang Sangat penting ya Untuk mencapai Tujuan yang Ingin dicapai Dengan cara-cara Yang Yang fun Yang unik Dan Meningkatkan partisipasi Si peserta itu sendiri Pada intinya Fasilitasi Memudahkan kita Untuk mencapai Tujuan bersama Di dalam sebuah forum Dengan metode-metode Yang unik Dan Partisipat Halo semua Halo Perkenalin nama aku Prilly Dari Indonesian Center For Environmental Law Atau ISEL Nama aku Santini Sama dengan Prilly Juga dari Indonesian Center For Environmental Law Oke nah Jadi beberapa hari ini Kita udah latihan ini Ya Latihanin spirit Aku sama Mbak Santini Terlihat ya Vibrant Ya jadi kayak Vibrant ya Cerah banget kita kayak hari ini Nah Mbak Santini mau cerita gak sih Mungkin kayak kesan-pesan Mbak Santini Setelah ikut beberapa hari ini Oh Kalau kesan ya Sebenernya Aku waktu sebelum mengikuti Vibrant Training ini Lebih kayak Gak mau set yang tinggi ya Karena kan Sebenernya training tuh udah Banyak gitu ya Jadi kayak Ya udah Ikutin aja alurnya Dan ini juga sebenernya Schedule dari kantor Tapi ternyata Setelah mengikuti Dari step by stepnya Dari hari pertama Sampai hari terakhir Kayak aku merasa Materinya ini Bisa mereka sampaikan Dengan dinamis Jadi gak cuma Dengan pemaparan Dari satu speaker Ke para Forum Tapi juga Datang dari kita gitu Dan mereka bisa Aku bisa ngeliat sih Mereka ngelolanya itu Sampai ke hal-hal detil Mulai dari pemilihan Media atau platformnya Kertas-kertasnya Pulpen-pulpennya Dan bangkunya Desainnya aja tuh Kayak Buat aku terharus sedikit ya Kayak Oh mereka bisa ya Mengelolak desainnya Supaya kita bisa paham gitu Nah kalau kamu gimana? Aku juga sama sih Kurang lebih ya Cuma Kalau yang lebih ngenadi aku tuh Aku sebenernya udah Beberapa kali pengalaman Fasilitasi gitu ya Sebenernya aku sebagai Fasilitator Baik di tempat kerja Maupun Non kerja gitu Nah cuma aku ngerasa Aku gak pernah se-in-depth ini Mempelajari tentang Si fasilitasi ini sendiri gitu Dan sekarang dapet kesempatan Dapet pelajaran Dapet pelajaran dari spirit Dan ternyata menyenangkan banget gitu ya Jadi aku kayak Sangat Energize banget Belajarnya dan dapet banyak ilmu banget sih Menurutmu Vibrant Training itu Vibrant Fasilitation itu apa sih? Sama kayak Muka kita sekarang ya Kayaknya sangat Baju kita gak sih? Betul Jadi menurut aku Vibrant Fasilitasi itu sendiri tuh Kayak cara-cara fasilitasi Yang Mudah dimengerti Dan kreatif banget Jadi membuat peserta Yang difasilitasi itu Mudah mengerti ya gitu Jadi pesannya tuh bener-bener nempel Gak cuma masuk Kuping kiri keluar Kuping kanan Tapi bener-bener melekat lah gitu Jadi bisa diaplikasikan Dan diteruskan gitu ya Menurut kamu gimana? Dan ya bener sih Menurut yang kamu bilang itu Dan mungkin akhirnya itu Akan berdampak juga ya Ke kita sebagai Para penerima materi Karena kan sebenarnya Mereka kayak Menularkan materi gitu ya Nah itu kan Tugas kita juga yang akan Melanjutkan ke orang lain gitu Jadi Ya itu Vibrant itu Mengalir dari Satu orang sampai Ke orang-orang yang lain Jadi dapetnya akan Lebih luas sih Tujuh banget Menurut kamu penting gak sih Sebenarnya Vibrant Fasilitasi ini? Oh penting banget Karena Gak cuma materi Kalau aku ngeliatnya Dari sisi energi Percuma kalau misalnya Kita nerima materi Tapi hanya Yaudah diterima aja Menurutku energi juga Jauh lebih Apa ya Poin yang lebih penting Yang bisa Membuat kita lebih Memorable ya Gak cuma di hari Kita terima training aja Bisa nanti di hari-hari Atau beberapa bulan Setelahnya gitu Oke Ya Setuju banget sih ya Pokoknya berarti buat temen-temen Bisa ikutan banget ya Pelatihan Inspirit Karena emang penting banget Iya betul Oke Dadah Halo teman-teman semua Kenalin Ini aku Adri Dari ICEL Dan ini Chani Dari ICEL juga Iya Dan hari ini Kita akan ngobrol-ngobrol Seputar Alat bantu Fasilitasi Karena kita lagi Di tengah-tengah apa Chen? Kita lagi di tengah-tengah Vibrance Training Yang diselenggarakan oleh Teman-teman dari Inspirit Oke Jadi Apa yang mau kita bahas Hari ini Chen? Sebenarnya menurut Kadri Apa sih Alat-alat bantu Dalam fasilitasi itu Dari yang kita Udah alamin kemarin-kemarin Oh iya Jadi emang sebenarnya Awalnya tuh ya Aku ngira tuh Alat bantu tuh Yang kayak kita kenal Karena ada Spidol Ditulis di post-it Metaplan Flipchart Kita biasakan disuruh Ayo tuliskan Apa yang menjadi Apa idenya Kayak gitu Nah tapi setelah ikut Pelatihan Inspirit ini Ternyata Aku baru tau nih Ada banyak hal lain Yang sebenarnya Bisa juga jadi alat bantu Contohnya kemarin Kita Nari Itu kan ada Ada lagu Disuruh bikin Kotak impian Disuruh ceritain Mau jadi apa Disuruh bikin puisi Sampai Kemudian Di perform Perform tuh apa ya Apa? Ditampilkan Terus jadi kayak Oh ternyata Ada banyak hal Ternyata yang bisa jadi alat bantu Kalau menurutku sendiri Apa Jan? Wah kalau aku sih Tadi sebenarnya Yang Kadri bilang Udah bener semua ya Dan Ya bener lah Ya bener lah aku yang bilang Ya musti ya Nggak Lanjut lah Ntar di cut kali ya Jangan Lanjut aja Ya menurut aku sih Sebenernya sesederhana Kita dapet snack Yang kemudian Di setiap break Terus kemudian Kita juga dapet makan Yang cukup gitu ya Dan kita juga Nggak kekenyangan Atau kelaparan Dan kita juga Dapet waktu istirahat Yang pas gitu Menurutku juga Udah alat bantu Fasilitasi banget gitu Dan terutama juga Dari layouting ruangan Bagaimana kemudian Cahaya mataharinya Dan berbagai hal-hal Pendukung yang Sebenarnya simple ya Mungkin dan kadang-kadang Kita overlook gitu Tapi sebenarnya itu Penting banget gitu Untuk Fasilitasi Tapi aku jadi penasaran sih Kak menurut kamu Jadi sebenarnya tujuan Dari alat bantu Fasilitasi itu apa sih Kenapa kita harus Ngomongin hal-hal itu Ya untuk mencapai Dari tujuan Fasilitasi itu sendiri Sebenarnya Karena kan pasti Setiap kali kita Diundang jadi fasilitator Ada tujuannya Pertemuannya Ini tolong dong Dibantu supaya kita Bisa semakat Untuk IDA Tolong dong dibantu Supaya ini teman-teman Bisa ngomong semua nih Karena lagi ngumpul Dari Aceh sampai Papua Jangan sampai Ada yang merasa Wah aku nggak dianggap nih Nggak diajak ngomong Nggak bisa menyampaikan Idenya Jadi supaya itu semua Bisa terfasilitasi dengan baik Dan itu kan tadi Yang kita sampaikan Sebenarnya kan Tidak hanya pada saat Kegiatan itu saja Ada alatnya Ada metodenya Atau tekniknya Tapi juga saat persiapan Penting juga sebenarnya Untuk menjaga Supaya pesertanya ini Fit ketika kegiatan Memastikan mereka Nggak marah-marah Karena stacknya nggak enak Oh itu penting loh itu Kan yang dicarikan itu Biasanya kan Jadi itu semua itu Untuk mencapai Tujuan fasilitasi itu sendiri Sebenarnya Jadi menurut kamu adalah Semua alat bantu itu Dimaksimalkan Untuk bagaimana Kemudian agar tujuan Daripada forum itu Bisa tercapai gitu ya Betul Dan ternyata Alat bantu ini Jadi satu hal yang penting Banget untuk kita pikirkan Di tahap persiapan Untuk bagaimana Sedetail mungkin Kita rancang Untuk tujuannya Agar Tujuan daripada Fasilitasi atau forum itu Bisa tersampaikan dengan baik Dan kita baru sadar itu Karena pelatihan dari Inspirit ini Betul banget Luar biasa Thank you teman-teman Inspirit Halo Terkenalkan Saya Bella dari ICEL Saya Fadjid Fadillah Juga dari ICEL Kita berdua lagi Mengikuti Pelatihan Fasilitasi dari Inspirit Bersama teman-teman ICEL yang lainnya Dan Banyak hal yang kita peroleh Salah satunya Empat Sikap untuk jadi Fasilitator Dan ini membantu banget Ya mungkin ini fundamental juga Jadi Fasilitator ya Empat Sikap yang harus jadi Fasilitator itu Pertama Kita harus punya Minat terhadap konten Kontennya bisa beragam Apapun Yang pasti kita harus punya Minat terhadap kontennya Dari minat itu Penting juga kita Mengelembangkan Ke tahap berikutnya Atau sikap berikutnya Yakni kita harus punya Empati terhadap Peserta-peserta Yang kita Fasilitasi Pertemuannya Atau fasilitasi prosesnya Tiga dan empatnya Selain tadi ya Yang sudah dijelaskan oleh Bang Fadri ya Tadi ya Ada Empati Lalu tadi juga ada Terkait dengan minat Sebenarnya Penting juga nih Untuk Fasilitator itu Punya sikap yang positif 100% Terhadap Peserta yang Hendak di fasilitasinya Jadi harus Sepenuhnya mendukung ya Ketika sudah sepakat Untuk melakukan fasilitasi Terhadap klub tersebut Nah yang Jadi menarik juga sih Sebenarnya Terkadang ya Kita kan mungkin Ragu gitu ya Dalam prosesnya Apakah kita Mau terima atau enggak gitu ya Memfasilitasi Kelompok ini Nah itu tuh Sebenarnya Ada titik tuh Dimana kita mungkin Juga harus berpikir ya Berpikir Berrefleksi Supaya ketika kita Sudah melakukan Fasilitasi itu Memang benar-benar 100% gitu ya Untuk memfasilitasi Kelompok itu Baik dari segi minat Tadi maupun Empati Maupun Akhirnya Sikap positif itu Ya selain Tadi kan Udah berbicara Soal Sikap ya Sikap dari Fasilitasi ya Oh dan yang satu lagi Setelah positif Kita juga harus Jaga kepercayaan Percaya bahwa Maksudnya Peserta itu Punya keunikan Dan digabung Dengan seluruh Pesertanya Secara kelompok Pasti keunikannya Memberikan kombinasi Yang positif gitu Kita sebagai Fasilitator Percaya Peserta itu Bisa untuk mencapai Tujuan dari pertemuan itu Fasilitator Carilah cara Biar Peserta bisa Mencapai tujuan tadi Ya basisnya Percaya gitu Nah mungkin Salah satu hal lagi Pelengkap dari Empat itu Atau mungkin Lebih fundamental Karena seringkali Terjadi dalam Suatu prosesnya Kita harus tetap tenang Nafas itu Yang paling utama Karena Nafas Kalau sudah tidak beraturan Mungkin Kondisi buruk Akan semakin buruk Dalam proses Fasilitasi Dan kita ingin Hendari itu Tapi sering tenang Adaptif Kayaknya juga penting Sebenarnya ya Terhadap kondisi Yang terjadi Pada saat proses Fasilitasi Oke Sudah ada beberapa ya Terkait dengan Sikap Fasilitator Begitu ya Tapi kan kita Juga perlu tahu nih Kadang-kadang kan Kita kalau misalnya dari Aisyah kan Sering juga jadi Narasumber Jadi sebenarnya Beda sih Dari Fasilitator Dan Narasumber Dan yang penting sih Fasilitator Menarasumber itu Bedanya Fasilitator itu Harus konten netral Jangan mencoba Intervensi kontennya Percayakanlah konten Pada pesertanya Itu aja dari kita Soal Part sikap Fasilitator Dan bedanya Fasilitator Dengan ada Asumber Terima kasih Sampai jumpa di video